Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Haurastudio yang dirahmati Allah, Sultanul Auliyah Sheikh Abdul Qadir Jailani menuturkan Takutlah kalian kepada Allah Jika tidak, jangan harap kalian selamat di dunia dan akhirat Takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah ilmu itu sendiri Dia berfirman, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama Tidak ada yang takut kepada Allah kecuali ulama yang mengamalkan ilmunya Orang berilmu dan beramal yang tidak meminta balasan atas amalnya Melainkan mengharap keridoan dan kedekatannya semata Para ulama takut kepada Allah Azza wa Jalla walaupun tidak melihatnya Dia tak terlihat oleh mata lahir mereka, tapi terlihat oleh mata batin mereka Bagaimana mereka tidak takut kepadanya, bila setiap saat dia selalu sibuk Mengubah dan mengganti, mengangkat dan menjatuhkan, menghidupkan dan mematikan Menerima dan menolak, serta mendekatkan dan menjauhkan Firmannya, dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya Tetapi merekalah yang akan ditanyai Ya Allah, dekatkanlah kami kepadamu, jangan jauhkan kami darimu Sesuai dengan nasihat bijak yang tak tertandingi Mari kita mengawali perjalanan spiritual yang menggetarkan hati Dalam penantian akan rahasia takwa kepada Allah Dalam benggaman kata-kata penuh makna dan indah Artikel ini membuka pintu ke dalam dunia ilmu dan kebijaksanaan para ulama Yang menuntun kita pada kedekatan dengan sang pencipta Terjalinlah kisah takwa yang memperlihatkan Bahwa takut kepada Allah bukan sekadar kewajiban Melainkan jalan menuju kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat Mari kita bersama-sama menapaki jejak hikmah Membiarkan rasa ingin tahu membimbing langkah kita Melintasi setiap kata indah hingga akhir cerita Dimana misteri dan kebijaksanaan takwa kepada Allah Menggelora dalam setiap huruf Takutlah kepada Allah Di dalam keheningan malam yang gelap Sebaik nasihat bijak mengalun dari rajanya para wali Takutlah kalian kepada Allah Jika tidak, jangan harap kalian selamat di dunia dan akhirat Kata-kata ini adalah petuah bijak yang membelah udara Mengingatkan akan urgensi ketakwaan kepada sang pencipta Namun, takut kepada Allah bukanlah sekadar kewajiban Melainkan cahaya ilmu yang memandu langkah manusia dalam kehidupannya Takut kepada Allah Azza wa Jalla dipandang sebagai ilmu itu sendiri Suatu pengetahuan yang melampaui batas pengetahuan manusia biasa Allah berfirman, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama Disinilah terbuka jendela rahasia Bahwa takwa bukan semata milik para ulama dari kalangan elit Melainkan pencerahan yang dapat dijangkau oleh setiap insan Yang bersedia memahami dan mengamalkannya Takwa, dalam perspektif ilmu, bukan hanya kekhawatiran tanpa dasar Melainkan pemahaman mendalam akan keagungan dan kekuasaan Allah Maka, para ulama yang takut kepada Allah adalah mereka yang mengamalkan ilmunya Mereka adalah orang berilmu dan beramal yang tak mengharapkan balasan atas amalnya Namun semata-mata mengharapkan keridoan dan kedekatannya Para ulama, dalam keagungan ilmu dan amal Menjauhkan diri dari rasa ingin diakui atau dibalas Mereka menanamkan keikhlasan dalam setiap langkah Membindah hati yang bersih dari niat yang tercemar oleh keinginan duniawi Di balik setiap ilmu yang mereka gali Ada keyakinan bahwa Allah melihat hati yang tulus dan amal yang murni Meski tak melihatnya dengan mata lahir Para ulama melihatnya dengan mata batin Mereka mengakui keberadaan Allah yang tak terlihat oleh panca indera Namun nyata dalam batin yang bersujud dan rindu kepadanya Setiap detik, mereka menyadari bahwa Allah senantiasa sibuk Mengubah dan mengganti, mengangkat dan menjatuhkan Menghidupkan dan mematikan, menerima dan menolak Serta mendekatkan dan menjauhkan Firmanya, dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya Tetapi merekalah yang akan ditanyai Menggambarkan kedaulatan dan keadilannya yang tak terbantahkan Di hadapannya, setiap amal dan niat akan diperhitungkan Maka, para ulama dengan rendah hati mengharapkan petunjuknya Sementara mereka menyampaikan doa Ya Allah, dekatkanlah kami kepadamu, jangan jauhkan kami darimu Sebuah nasihat takwa kepada Allah ini adalah sebentuk perjalanan rohaniah Sebuah pencarian ilmu dan amal yang membawa insan menuju kedekatan dengan sang pencipta Dalam setiap langkahnya, cahaya takwa menjadi pemandu yang menuntun di kedelapan dunia Memberikan harapan akan reda dan ridonya di akhirat kelak Demikianlah sebuah nasihat yang penuh makna dari Sheikh Abdul Qadir Jailani Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari nasihat tersebut Dan menerapkannya dalam kehidupan kita Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih sudah menonton hingga akhir video Nantikan kembali konten-konten penuh nasihat dari channel kami Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Salam cinta dari Haurastudio Dimana sebuah nasihat tidak hanya didengarkan Namun diresapi oleh jiwa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh